Usai batalkan perjanjian pangan, Rusia hujani Ukraina dengan rudal. Ketika mereka akan membuat masalah kejahatan, mereka akan membuat masalah kejahatan. Ketika U режим COVID-19,ruktur korm 억 mengenakan bekalkan dari bombay brand yang going to do k снова delegahtum Azok Allah. Pemerintah Ukraina melaporkan rudal-rudal Rusia menghantam negara itu pada Senin setelah Moskow menarik diri dari perjanjian yang mengizinkan pengiriman pahan-pangan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Perintetan serangan rudal Rusia menghantam infrastruktur penting Ukraina. Bukannya berperang di medan tempur, Rusia malah memerangi warga sipil, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba. Jangan membuat pembenaran dengan serangan ini dengan menyebutnya sebagai pembalasan. Rusia melakukan ini karena mereka masih memiliki rudal dan niat untuk membunuh warga Ukraina. Jurubicara Kemlu Ukraina Oleg Nikolenko mengatakan rudal-rudal tersebut telah mengenai infrastruktur energi di Kiev dan kota-kota lain sehingga aliran listrik dan air terputus. Rusia tidak tertarik dengan pembicaraan damai, juga ketahanan pangan global. Tujuan Putin hanyalah kematian dan kehancuran. Rusia dan Ukraina adalah pengekspor pangan terbesar di dunia. Blokada Rusia terhadap pengiriman biji-bijian Ukraina memicu krisis pangan global awal tahun ini. Perjanjian yang ditengahi PBB dan Turki pada Juli memungkinkan bahan pangan dari Ukraina dapat kembali dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Moskow baru-baru ini menuduh Ukraina atas serangan pesawat nirawak atau drone terhadap armada laut hitam mereka di sebuah pelabuhan Crimea. Rusia kemudian menarik diri dari perjanjian tersebut. Ukraina tidak membenarkan atau membantah kabar mereka berada di balik serangan itu. Presiden Ukraina Vladimir Zelinsky menuding Rusia mengancam dunia dengan kelaparan setelah menarik diri dari perjanjian ekspor pangan. Beberapa kapal pengangkut telah tertahan, salah satunya membawa puluhan ribu drone gandum. Yang disewa program pangan dunia PBB untuk mengatasi kerawanan pangan di tanduk Afrika, kata Zelinsky dalam pidato malamnya. Kementerian Infrastruktur Ukraina mengatakan sebanyak 218 kapal tidak bisa berlayar. Tak satu pun kapal beroperasi pada minggu. PBB mengatakan pihaknya telah menyepakati rencana peralihan dengan Turki dan Ukraina pada Senin agar 16 kapal di Laut Hitam bisa mengangkut piji-pijian. Belum ada tanggapan dari Rusia meski PBB mengatakan bahwa Moskow telah diberitahu tentang rencana itu. Menanggapi penarikan diri Rusia dari perjanjian tersebut, Presiden AS Joe Biden pada Sabtu menyebut langkah Rusia itu benar-benar keterlaluan. Dia mengatakan langkah itu akan meningkatkan bencana kelaparan. Menteri Luar Negeri AS Antony Pelingkan menuduh Moskow menjadikan pangan sebagai senjata. Luta Besar Rusia di Washington pada minggu menyerang balik dengan mengatakan bahwa respon AS keterlaluan dan AS membuat pernyataan palsu tentang langkah Moskow. Harga gandum naik 5,5 persen, Rusia mundur dari perjanjian Laut Hitam. Harga gandum Chicago melonjak lebih dari 5 persen pada Senin pagi dan jagung naik lebih dari 2 persen karena penarikan Rusia dari perjanjian ekspor Laut Hitam menimbulkan kekhawatiran atas pasokan biji-pijian global. Kontrak gandum paling aktif di Chicago Board of Trade, CBOT, melonjak 5,5 persen menjadi 8,75 dolar AS per gantang pada pukul 1 lewat 2 GMT. Setelah di awal sesi mencapai tertinggi 8,93 per gantang. Jagung naik 2,2 persen menjadi 6,96 dolar AS per gantang dan gedelai naik 1,0 persen menjadi 14,13 dolar AS per gantang. Pasar menjadi kewalahan pada awal perdagangan hari ini oleh Rusia yang menanggungkan partisipasinya di koridor biji-bijian Laut Hitam selama akhir pekan, kata Direktur Strategi Pertanian Commonwealth Bank of Australia, Tobin Kurek. Pandangan kami adalah bahwa gandum berjangka menambahkan sedikit premi pada harga untuk risiko bahwa koridor akan ditutup. Moskow menanggungkan partisipasinya dalam kesepakatan Laut Hitam pada Sabtu 29 Oktober 2022. Sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya serangan pesawat tak berawak Ukraina besar-besaran terhadap armadanya di Crimea yang dicabok Rusia. Kiev mengatakan Rusia membuat alasan untuk keluar dari kesepakatan dan Washington mengatakan itu mempersenjatai makanan. Perserikatan bangsa-bangsa PPB, Turki dan Ukraina mengatakan mereka mendesak maju pada kesepakatan ekspor biji-bijian dengan rencana transit untuk 16 kapal pada Senin. Pasar gandum sensitif terhadap perkembangan invasi Moskow selama 8 bulan ke Ukraina karena kedua negara tersebut termasuk pemasok gandum terbesar di dunia. Gandum berjangka mencapai rekor tertinggi, 13,64 dolar AS per gantang pada Maret. PBB mengatakan pihaknya telah menyepakati rencana peralihan dengan Turki dan Ukraina pada Senin agar 16 kapal di Laut Hitam bisa mengangkut biji-bijian. Belum ada tanggapan dari Rusia meski PBB mengatakan bahwa Moskow telah diberitahu tentang rencana itu. Menanggapi penarikan diri Rusia dari perjanjian tersebut, Presiden AS Joe Biden pada Sabtu menyebut langkah Rusia itu benar-benar keterlaluan. Dia mengatakan langkah itu akan meningkatkan bencana kelaparan. Menteri Luar Negeri AS Antony Pelingkan menuduh Moskow menjadikan pangan sebagai senjata. Ruta Besar Rusia di Washington pada minggu menyerang balik dengan mengatakan bahwa respon AS keterlaluan dan AS membuat pernyataan palsu tentang langkah Moskow. Harga gandum naik 5,5 persen, Rusia mundur dari perjanjian Laut Hitam. Harga gandum Chicago melonjak lebih dari 5 persen pada Senin pagi dan jagung naik lebih dari 2 persen karena penarikan Rusia dari perjanjian ekspor Laut Hitam menimbulkan kekhawatiran atas pasokan biji-bijian global. Kontrak gandum paling aktif di Chicago Board of Trade, CBOT, melonjak 5,5 persen menjadi 8,75 dolar AS per gantang pada pukul 1 lewat 2 GMT. Setelah di awal sesi mencapai tertinggi 8,93 per gantang. Jagung naik 2,2 persen menjadi 6,96 dolar AS per gantang dan kedelai naik 1,0 persen menjadi 14,13 dolar AS per gantang. Pasar menjadi kewalahan pada awal perdagangan hari ini oleh Rusia yang menanggungkan partisipasinya di koridor biji-bijian Laut Hitam selama akhir pekat, kata Direktur Strategi Pertanian Commonwealth Bank of Australia, Tobin Kure. Pandangan kami adalah bahwa gandum berjangka menambahkan sedikit premi pada harga untuk risiko bahwa koridor akan ditutup. Moskow menanggungkan partisipasinya dalam kesepakatan Laut Hitam pada Sabtu 29 Oktober 2022 sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya serangan pesawat tak berawak Ukraina besar-besaran terhadap armadanya di Crimea yang dicablok Rusia. GIF mengatakan Rusia membuat alasan untuk keluar dari kesepakatan dan Washington mengatakan itu mempersenjatai makanan. Perserikatan bangsa-bangsa PPP, Turki dan Ukraina mengatakan mereka mendesak maju pada kesepakatan ekspor biji-bijian dengan rencana transit untuk 16 kapal pada Senin. Pasar gandum sensitif terhadap perkembangan invasi Moskow selama 8 bulan ke Ukraina karena kedua negara tersebut termasuk pemasok gandum terbesar di dunia. Gandum berjangka mencapai rekor tertinggi 13,64 dolar AS per gantang pada Maret.